hai teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya bunda alia gimana nih kabar kalian semua semoga sehat selalu ya amin oke langsung aja ke videonya nah jadi saya tuh lagi ngeliatin sama teman-teman semua itu habis belanja mingguan ya untuk belanja mingguannya itu satu minggu yang lalu tapi belanjaan saya tuh belum ada yang dimasak sama sekali karena emang dari kemarin-kemarin semenjak saya tuh sakit saya emang nggak masak ya Nah saya kan belanjanya hari minggu kemarin ya Nah saya itu sakitnya hari Senin jadikan ngepas banget habis belanja mingguan nggak papa walaupun nggak dimasak Insya Allah sayurannya itu masih fresh-fresh banget ya karena udah saya ngeliatin gitu Insya Allah nanti mulai hari Minggu ataupun Senin saya mulai semangat masak lagi untuk belanja mingguan saya kali ini habisnya itu sekitar 400 ribuan agak lumayan banyak ya karena saya tuh beli buah-buahan juga Nah untuk buah mangga saya beli satu kilo harganya 35.000 untuk buah naga saya beli satu harganya 18.000 untuk salak saya beli secukupnya aja harganya itu kalau nggak salah sekitar 4.000 nah terus saya juga beli Apple untuk Apple satu wadah gitu harganya 13.000 terus saya juga beli albuka cuman satu aja nggak mau banyak-banyak kalau nggak salah harganya mungkin sekitar lima ataupun berapa gitu punya total buah yang saya beli itu dalam satu keranjang sekitar 75.000-an Nah lanjut lagi kemarin saya juga beli protein hewani buat saya sama buat MPACnya di mauren jadi kali ini tuh emang saya food prep cuman protein hewani aja karena emang lumayan banyak banget Nah untuk udang saya tuh udah beli dua jenis yang gede-gede itu buat MPACnya di mauren jadi biar saya tuh ngepasinnya nggak terlalu capek ya Nah untuk yang gede harga seperempatnya itu 22.000 kalau untuk yang kecil-kecil ataupun yang sedang harganya itu sekitar 15.000-an terus saya juga beli hati humble beli hati humble itu kalau nggak salah sekitar 15.000-an terus saya juga beli dada ayam untuk dada ayam saya beli sekitar setengah kilo harganya itu 36.000-an Nah terus saya juga beli ikan-ikanan ya untuk ikan-ikanan saya beli satu ikannya lah cuman emang agak gede harganya yaitu sekitar 15.000-an terus saya juga beli ikan kembung belinya itu cuman dua aja buat adik mauren udah sekalian divilet sama amangnya saya minta ya Nah untuk ikan kembung saya beli dua harganya itu 10.000-an terus saya juga beli ikan bawal belinya juga dua aja harganya sama 10.000-an Nah saya juga beli ikan nele untuk ikan nele saya kurang tahu beratnya itu berapa pokoknya saya minta lima aja yang ukuran sedang nah harganya itu sekitar 18.000-an lanjut saya juga beli ikan pindang untuk ikan pindang saya beli 20.000 isinya itu tiga terus saya juga beli ikan tongkol 10.000 aja isinya itu 7 terus untuk ikan-ikan yang lain saya lupa saya beli apa aja Oh ya saya juga beli paha atas paha bawah belinya itu dua ya Nah untuk dua kalau nggak salah harganya itu sekitar 25.000-an jadi total belanja mingguan saya kali ini agak lumayan banyak karena emang beli stok protein hewani juga buat adik mauren belinya emang agak lumayan banyak jadi biar nanti saya tuh nggak perlu bolak-balik gitu ke pasar Nah untuk hati hambelannya ini langsung saya pisah-pisahin aja kayak gini ataupun saya apa ya bagi-bagi biar nanti tinggal saya masukin aja ke plastik sipok untuk udangnya seperempat udah saya kupasin semua kulitnya itu saya bagi menjadi tiga bagian pokoknya untuk protein hewani ini buat adik mauren saya nimbangnya itu sekitar 60-70 gram-an itu buat satu kali masak ya Nah masaknya itu kan satu kali sehari untuk makannya tiga kalau ngelihat di buku KIA itu malah sekitar 90 gram-an ya tapi kalau misalkan saya itu nimbangnya sekitar 90 gram itu kebanyakan banget dan malah jadinya itu sesak jadi saya nimbangnya itu sesuai apa yang biasa saya masak aja gitu kalau misalkan adik mauren tambah gede porsi makannya tambah banyak ya Insyaallah bakal saya tambahin untuk porsi protein hewaninya karena protein hewan itu emang penting banget dia buat anak oke lanjut ini udah selesai semuanya kan ya jadi lagi saya nyoba timbangin dulu kira-kira beratnya udah pas ataupun belum kalau misalkan belum ya bakal saya tukar-tukar nah untuk food prepnya ini malam hari ya sekitar habis maghrib jadikan saya belanjanya itu di hari Minggu sekitar jam limaan nah pas jam enam kurang tuh saya udah pulang sampai Roma terus saya food prepnya itu habis maghrib habis maghrib saya nggak langsung food prep sih saya nyuapin dulu adik mauren tadi teman-teman juga bisa ngelihat sendiri kan saya tuh lagi ngokus makanannya adik mauren Nah habis itu saya juga makan terlebih dahulu karena emang lapar banget dan habis makan ya udah saya lanjut food prep kalau nggak salah saya tuh selesainnya sekitar jam setengah 5-9 malem ya agak lumayan malem Iya karena emang yang diurusin itu beneran banyak banget Nah untuk sayur-sayurannya enggak saya upload sekarang karena kalau misalkan di upload sekarang tuh durasinya jadi panjang banget Oke lanjut ini satu lagi masuk masukin dulu untuk perikanan yang saya beli buat saya Pak suami sama kakak Alea Nah ada ikan pindang ikan tongkol terus ini saya juga mau nyuci perikanan dan basah yang lainnya PTW maaf banget ya teman-teman semua kalau saya itu lagi dubbing seperti biasa pasti ada suaranya adik mauren namanya juga punya anak bayi susah banget gitu buat nggak ada suara-suara yang aneh Oke lanjut ini setelah lagi nyuci-nyuci protein hewani basah yang saya beli ya ada lele terus ikan kembung dan yang lain-lainnya seperti yang saya sebutkan tadi di depan untuk ikan kembung saya kan cuma beli dua aja ya Nah kalau beli dua itu kan divilet menjadi empat bagian nah empat bagian itu saya bagi lagi menjadi tiga bagian aja nah dari tiga bagian itu beratnya itu kurang lebih sedikit banget ya sekitar 40 graman karena saya tuh niatnya nanti misalkan saya masak ikan kembung bakal saya campurin aja pakai telur puyuh untuk ikan nilai yang saya belikan udah sekalian divilet ya itu ternyata masih banyak banget dong duri-durinya jadi saya tuh harus ngebersihnya lagi ya walaupun nanti waktu masak itu bakal kelihatan kan dan bakal saya blender juga tapi saya tuh kayak nggak tega gitu loh kalau misalkan duri panjang-panjang itu masih ada Alhamdulillah banget ini udah mau selesai tinggal ikan lelenya aja Nah udah selesai langsung saya masukin aja ke dalam wadah Nah udah deh kayak gini untuk protein hewaninya agak lumayan banyak ya padahal di dalam kulkas saya tuh flizernya penuh banget sama daging-daging kurban yang emang belum habis masih ada kira-kira tuh sekitar dua ataupun tiga box lagi kalau misalkan kayak kemarin hari kurban tuh kayak beneran mabuk daging banget nggak sih kalau saya emang emang iya ya sampai kadang tuh bingung kira-kira ini mau dimasak apa lagi gitu loh tapi nggak papa ya saya belanja protein hewani lagi karena emang di dalam freezer tuh bukan stok protein hewani yang saya butuhkan gitu itu cuman stok cemilan aja cemilannya pun kayak yang udah tinggal dikit-dikit gitu nah ini saya tuh lagi nyuci-nyuci apa yang perlu saya cuci biar nanti waktu saya natain perikanan tuh tenang ya di dalam wastafel tuh nggak ada cucian kotor lagi saya nanya doang sama teman-teman semua kira-kira yang nontonin vlog saya tuh ada nggak sih yang punya anak bayi umurnya itu sekitar enam bulanan kayak adek moren kalau misalkan ada yang punya terus baru mau mulai MPAC gimana nih tanggapan teman-teman semua kira-kira MPAC itu mudah ataupun enggak ayo komen di bawah biar saya tetap dan kira-kira masih semangat nggak buat masak MPAC kalau saya sih Insyaallah ya harus semangat ya kalau nggak semangat siapa lagi gitu yang mau masakin MPAC ya ya walaupun kadang ada masanya adek moren susah makan kadang juga lahap ya saya dinikmatin aja namanya juga anak kecil kakak alia malah dulu tuh kayaknya ya seinget saya lebih parah dari adek moren terus kan juga kadang saya tuh sering banget denger ya ya anak pertama emang kayak gitu katanya susah nanti Insyaallah anak kedua itu gampang ya saya cuman bisa bilang iya aja saya cuman bisa menikmati aja semua prosesnya walaupun kadang tuh kayak ya Allah kok kayak gini banget gitu oke oke lanjut lagi ke videonya Nah ini satu lagi masuk-masukin semua protein hewan ini nyadik moren ke dalam plastik untuk plastiknya saya nggak pakai yang kecil banget kalau misalkan pakai yang kecil banget tuh kayak nggak muat gitu loh jadi saya pakai yang agak gedenya lagi untuk harganya saya kurang tahu berapa soalnya ini yang beli itu Pak suami nah ini saya juga dapat hanti ampela yang gede-gede banget tapi saya kemarin waktu beli hati ampela tuh nggak mau ya ampelanya itu diikutin dan ternyata saya ditambahin dong hatinya sama si amang-amangnya padahal saya tuh minta hati-hatinya hanya aja tuh enam ya enggak mau banyak-banyak tapi ternyata ditambahin saya kurang tahu nambahinnya itu berapa sebenarnya untuk hati ampela satu porsinya itu kok satu porsi ya satu itu harganya 2500 karena saya tuh nggak mau bawa ampelanya jadi mungkin ditambahin ya untuk harganya masih sama aja 2500 nah udah selesai masukin semua protein hewaninnya di maurin lanjut ini satu lagi nyuci-nyuci lagi dan udah selesai deh semuanya Alhamdulillah banget ya kelar juga tinggal natain persayurannya aja nanti di next video Oke lanjut lagi ke videonya nah disini satu lagi mau unboxing kemarin saya juga sempet beli ya ini tuh kacang kacang mede untuk kacang medenya sama saya belinya itu diskon 50% jadi untuk harga aslinya itu sekitar 78 ribuan saya cuman bayar 35 ribuan kalau nggak salah ini lumayan banget sih karena beratnya itu setengah kilo sampai sini video saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati